selamat menikmati yaitu tentang bilangan bulat untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini ya, bilangan bulat itu adalah bilangan positif bilangan negatif dan 0 yang tidak memiliki nilai pecahan atau desimal jadi seperti namanya, bilangan bulat itu dia bulat, tidak ada koma atau tidak ada nilai pecahan misalnya seperti ini nah, 0 ini adalah contoh dari bilangan bulat 1, ini juga bilangan bulat kalau misalkan 1,5 ini bukan bulat ya paham ya, artinya bulat ya kalau misalkan ini 2,21 1,2 ini juga bukan bilangan bulat tapi bilangan pecahan nah, bulat itu kalau 1 ya 1 kalau 2 ya 2 gitu dan bilangan bulat itu ada yang positif ada yang negatif ya positif sama negatif juga sama kalau misalkan ini min 2 min 2 koma 5 ini bukan bilangan bulat karena ada apa? ada komanya ini masuk bilangan desimal ya oke kita ulangi lagi ya bilangan bulat adalah bilangan positif ya bilangan positif ini positif terus kemudian 0 0 ini juga termasuk bilangan bulat terus kemudian negatif ya tidak punya koma ya tidak ada koma tidak ada pecahan oke nah di dalam bilangan positif itu ada yang namanya bilangan asli ya bilangan bulat positif ini sering kita sebut sebagai bilangan asli ya terus kemudian dari bilangan asli ini ada ada bilangan ada bilangan kenap ada bilangan ganjil ya ini juga termasuk bilangan bulat nah ada juga namanya bilangan prima ya bilangan prima juga termasuk bilangan bulat oke sudah sampai disini kita lanjut ke contoh soal ya oke kita lanjut ke contoh soal nah ini ada sejumlah bilangan nih ya kita lihat mana yang bulat mana yang tidak bulat oke 155 apakah bulat ya dia bulat tidak ada koma ya kan tidak ada pecahan oke 155 ini ada pecahan berarti dia bukan bulat gampang kan oke terus kemudian nah ini negatif tapi ini adalah pecahan 5 per 10 ini pecahan jadi bukan bulat kalau ini main 5 1 10 ini bulat tidak ada koma tidak ada pecahan oke terus kemudian ini 2 per 3 sama 23 mana yang pecahan mana yang bulat ya ini adalah yang bulat ini pecahan bukan bulat ya kita carat ya oke terus kemudian ini 72 sama 7,2 mana yang bulat ya betul 72 ini yang bulat ini yang bukan bulat karena apa ada koma oke bukan ya oke terus ini 3 2 per 3 sama 323 mana yang bulat betul sekali ini yang bulat kenapa tidak ada pecahan tidak ada koma ini salah ya kalau ini mana ya ini atau ini ya oh ternyata ini ada koma berarti ini bukan bulat ini tidak ada koma ya berarti ini bulat oke lanjut ya oke lanjut soal selanjutnya manakah manakah pernyataan di bawah ini yang benar oke kita lihat ya semua bilangan caca adalah bilangan bulat betul ya betul betul ya caca itu mulai dari 0 1 2 3 dan seterusnya jadi ini adalah bulat oke semua bilangan prima bukan bilangan bulat prima itu apa saja 2 3 5 7 ini kan bulat ya berarti ini ini salah ya berarti yang B salah ya karena bilangan prima adalah bilangan bulat oke selanjutnya 0 bukan termasuk bilangan bulat dulu 0 kan termasuk bilangan bulat berarti ini salah oke ya semua bilangan pecahan adalah bilangan bulat hmm oke oke tidak semua bilangan pecahan itu bulat jadi kalau misalkan 10 per 5 ini sama dengan 2 2 ini adalah bilangan bulat nah yang bukan bulat itu kalau misalkan 1 per 2 ya ini bukan bulat jadi ini salah ya oke yang terakhir bilangan desimal termasuk bilangan bulat ini juga salah karena semua bilangan desimal itu bukan bilangan bulat oke kita lanjut lagi nah kali ini pertanyaannya adalah manakah pernyataan di bawah ini yang salah oke ya jadi kita garis bawah ya yang salah oke oke kita lanjut yang A A ini adalah 1505,05 adalah bilangan bulat nah apakah ini bilangan bulat eh ada apanya ada koma berarti bukan bilangan bulat berarti ini salah kalau salah berarti ini benar ya karena kita disuruh nyari yang salah oke 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 men 15 adalah bilangan bulat ini benar ya 3500 adalah bilangan bulat ada koma ya ada koma gak ada pecahan berarti ini adalah bulat oke setengah bukan termasuk bilangan bulat setengah itu pecahan berarti bukan termasuk bilangan bulat benar terus kemudian men 15,15 bukan termasuk bilangan bulat bukan ya betul karena karena apa ada komanya oke ya oke kita lanjut oke nah kita coba ini soal hot ya manakah hasil perhitungan di bawah ini yang termasuk bilangan bulat jadi kita hitung dulu kita nanti tahu hasilnya baru kita tentukan hasilnya itu bilangan bulat atau tidak oke ya kita lanjut ya A 10 dibagi 2 ada 5 5 bilangan apa bulat betul sekali ya oke 15 kali 6 berapa 90 ya ini kan 30 6 90 ya betul ya nah 90 bulat atau bukan oh bulat oke kita lanjut lagi yang C ya nah kalau ketemu soal kayak gini kita dahulukan dulu yang perkalian ya 2 kali 6 sama dengan 12 15 ditambah 12 ya sama dengan 27 nah 27 ini bulat atau bukan iya betul ini adalah bulat oke kita lanjut yang D nah kalau soal ketemu kayak gini ya kali sama bagi ini kan sama ya jadi peringkatnya ini sama jadi menghitungnya dari sebelah kiri 30 dikali 2 sama dengan 60 ya 60 dibagi 5 sama dengan berapa 12 12 12 apakah bulat iya itu bulat lah bulat semua ya ini ternyata ya oke kita lanjut lagi yang E nah ini kembali lagi ke pelajaran SD ya berarti kalau menjumblakan ini ya ini yang bawah ini harus sama nih ya cara lebih cepatnya itu adalah perkalian silang ya terus jadi gini set oke 4 dikali 10 ya 2 dikali 10 ya 20 tambah 20 apakah ini bulat atau bukan ya ini memang pecahan tapi kalau ini dihitung 40 per 40 sama dengan 1 nah 1 adalah bulat oke karena kalian sudah menyaksikan videonya untuk selanjutnya ibu akan memberikan tugas dan tugas tersebut akan ibu sampaikan atau infokan pada kesempatan yang berikutnya dan ibu akhri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikali 10 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati